Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Atar Family Apa kabar nih teman-temanku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Jadi di video kali ini Bunda Atar mau share nih ke teman-teman semua Tentang tutorial atau cara membuat Outro atau closing video youtube ya So buat teman-teman yang penasaran Tonton video ini sampai habis ya Dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga ya Supaya teman-teman selalu mendapat video terupdate dari channel ini Oke jadi cara membuat Outro atau closing di youtube Aku menggunakan aplikasi PixArt ya Nah buat teman-teman yang belum punya Aplikasi PixArt teman-teman silahkan Mendownload di playstore ya Karena outro yang aku buat itu berbentuk gambar Dan untuk backgroundnya Teman-teman bisa mendownload di google atau pinterest ya Oke sekarang aku mau masuk ke aplikasi PixArt ya Nah langkah pertama untuk edit foto di PixArt Teman-teman tinggal klik icon plus yang ada di bawah ini ya Kemudian teman-teman scroll ke bawah Pilih menu gambar dan teman-teman pilih canvas ya Lalu teman-teman pilih gambar 16 banding 9 Atau teman-teman pilih itu 1280 dikali 720 ya Lalu teman-teman klik tanda panah yang di pojok kanan atas ya Nah disini teman-teman bisa pilih background yang sudah teman-teman download di google atau pinterest ya Kemudian teman-teman klik lapisan Dan teman-teman pilih tanda plus yang ada di atas Pilih lapisan foto ya Nah disini teman-teman pilih background yang mau teman-teman jadiin buat auto closing ya Aku pilih yang ini Lalu aku puter dulu Setelah itu kita klik tanda checklist Lalu kita silang background warna putih Kita kembali Kemudian kita klik tanda panah yang ada di atas ya Dan kita edit gambar Nah ini untuk gambarnya sudah kita simpan Disini kita tinggal menambahkan tulisan atau social media kita ya Aku mau menambahkan teks Thanks for watching Untuk warnanya aku mau pilih warna merah Lalu kita kasih coretan Terima kasih telah menambahkan Terima kasih telah menambahkan Terima kasih telah menambahkan Oke jadi ini udah jadi ya Setelah itu teman-teman save Teman-teman klik tanda checklist Lalu teman-teman klik tanda panah Kalau ada iklan kita skip aja ya Lalu kita simpan Oke teman-teman itu dia tutorial Atau cara membuat outro atau closing di youtube ya Gimana teman-teman gampang kan Teman-teman tinggal ikuti step by stepnya Dan nanti teman-teman juga akan bisa ya Oke sampai disini dulu ya teman-teman Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Supaya bunda ter tambah semangat lagi bikin videonya Jangan lupa juga buat di share ke semua teman-teman Supaya video ini lebih bermanfaat Untuk banyak orang ya Oh iya jangan lupa follow ig aku ya At sisi.atar Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum Dadah